Intro Halo guys Ketemu lagi dengan saya di Roast Tutorial Channel Kali ini kita akan coba membuat server Minecraft Dan bahan-bahan yang kita gunakan adalah Server tentu saja Di sini saya menggunakan OpenVZ Server Dan dengan menggunakan RAM 1GB atau 1024MB Dan juga Core 2 CPU 2 Dan tutorialnya sudah saya rangkum lengkap Nanti bisa dilihat di roasterba.com Itu adalah situs resmi saya Situs resmi Roast Tutorial Channel dan Roast Game Oke langsung saja kita buka putih Dan kita masukkan IP server kita Atau IP VPS kita Jadi kita tidak bisa install ini di hosting Jadi harus VPS Dan ini port saya acak Supaya tidak mudah di crack sama orang Atau dicuri orang Nah jadi di sini kita Penting sekali merubah port Atau bisa kita juga Menggunakan port standar Atau 22 Port 22 Tapi di sini saya menggunakan port Yang sudah diganti Dengan alasan keamanan tadi Oke langsung saja kita buka Nah ini adalah notifikasi Bahwa kita pertama kali login ke server Jadi ada notifikasi keamanan Dan kita klik yes Kita login as root Dan password server kita Klik kanan adalah sama dengan past Atau paste Bahasa yang umum Nah setelah itu Kita buka ini Cara install ini Ini adalah rangkuman saya Kita cek dulu Ini RAM yang kita punya Nah di sini saya menggunakan 1024 MB Dan sudah digunakan 12 MB RAM tersisa 2011 Untuk pertama kali Kita update server Dengan ketik Yang update Atau kita copy saja Langsung kita pas di sini Dengan klik kanan Kemudian kita enter Kita tunggu prosesnya Sampai selesai Lumayan lama Kita Tekan y Di keyboard Kemudian enter Nah ini ada lagi Notifikasi Kita y Kita y lagi Dan enter Disini terlihat Saya menggunakan CentOS 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 6 Saya menggunakan CentOS 6 64 bit Tidak harus CentOS Atau CentOS Kita bisa juga Menggunakan Debian Atau yang lainnya Jadi disini Saya menggunakan CentOS CentOS Karena menurut saya CentOS adalah Yang paling ringan Nah ini sebenarnya Seperti CentMail Dan Yang lainnya Ini ada beberapa Yang tidak kita gunakan Tapi daripada Ribet Karena saya membuat Tutorial ini Untuk Kita-kita yang Masih Nyubi Jadi Langsung Saya Install Saja Tanpa Optimasi Jadi Kalau yang sudah Mahir Atau expert Bisa nanti Mengoptimasi Server Jadi Apa saja Yang bisa Digunakan Atau bisa juga Install OS Dengan Minimal Minimalis Ada Pilihannya Disana Kalau kita Membeli Sebuah server Pasti ada Nah setelah Selesai Kita install Java Disini Saya menggunakan Java versi 16 Sama ya Kita klik kanan Yang install Java Daripada Ngetik Satu Satu Lama Sekali Saya Kopas Saja Oke Selesai Dan kemudian Kita install Nano Dan Screen Bisa Di browsing Nanti Apa itu Nano Dan Apa itu Screen Karena Kita Biar Cepat Kita Install Nanti Bisa Di browsing Sendiri Oke Selesai Nah Ini Kita Add user Tidak Harus Ros tutorial Bisa Menggunakan Nama Kalian Sendiri Kita Copy Kita Pass Disini Kemudian Kita Buat Password Untuk Ros tutorial Ini Harus Sama Ya Yang Nama Ini Harus Sama Dengan Nama Yang Kita Buat Sebelumnya Saat Add user Dan Kita Pass Disini Kita Buat Password Dan Ini Adalah Password Yang Saya Buat Sebagai Tutorial Jadi Nanti Akan Saya Merubah Server Password Dan Saya Sarankan Kita Disini Membuat Password Dengan Mengkombinasi Antara Apportise Atau Uruf Besar Uruf Kecil Angka Dan Simbol Supaya Lebih Aman Dan Tidak Mudah Kena Brute Force Apa Itu Brute Force Bisa Kalian Cari Di Google Silahkan Dicari Oke Kita Copy Lagi Kita Pas Disini Kita Enter Kita Klik Kanan Lagi Kita Enter Lagi Oke Token Update Suksesful Jadi Kita Sudah Selesai Dan Kita Disini Sudah Login As Rus Tutorial Oh Belum Oke Kita Masukkan Perintah Nah Ini Kita Baru Masuk Ke Rus Tutorial Nah Setelah Itu Kita Membuat Directory Minecraft Atau Bisa Apa Saja Terserah Demi Alasan Keamanan Bisa Kita Rubah Juga Jadi Sesuai Keinginan Kita Ini Hanya Contoh Saya Membuat Directory Minecraft Kemudian Kita Masuk Ke Minecraft Directory Minecraft Dengan CD Minecraft Dan Kita Enter Dan Kita Sudah Berada Di Minecraft Minecraft Folder Di VPS Kita Kemudian Kita Ketikkan Perintah Wicket Ini Adalah Kita Mengambil Java Minecraft Server Dari Minecraft .net Nah Disini Kita Bisa Ambil Dari Minecraft .net Nah Disini Di Download Ini Kita Klik Nah Nah Inilah Yang Bagian Bawah Ya Ini Yang Bagian Bawah Dan Disini Juga Ada Tutorial Apa Setup Server Nah Ini Kita Copy Kita Salin Alamat Tautan Kemudian Kita Pas Disini Setelah Perintah Wicket Spasi Kemudian Alamat File Yang Akan Kita Ambil Kemudian Kita Copy Dan Kita Pas Disini Dan Kita Enter Lagi Nah Dia Sudah Mengambil File Share Dari Yang Kita Ambil Dari Minecraft Net Tadi Kita Cek Nah Disini Masih Merah Karena Belum Bisa Di Eksekusi Kita Set Permission Di CH Mod Nah Ini Minecraft Server Blah 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 Ini Adalah Ini CH Hamot Plus X Ini Nama File Yang Sudah Kita Download Tadi Kemudian Kita Enter Kita Cek Nah Dia Sudah Hijau Berarti Dia Sudah Bisa Dieksekusi Nah Setelah Itu Kita Berarti Sudah Mempunyai Sebuah Server Minecraft Minecraft Kita Sudah Mempunyai Sebuah Server Minecraft Kita Jalankan Perintah Screen Kita Copy Atau Kita Ketik Langsung Disini Screen Seperti Seperti Itu Kemudian Kita Enter Nah Tidak Bisa Masuk Berarti Kita Harus Keluar Dulu Kita Coba Exit Kita Coba Reboot Reboot Server Nah Seperti Ini Berarti Kita Harus Login Ulang Kita Tutup Kita Tunggu Berapa Menit Nah Setelah Server Diperkirakan Hidup Karena Tadi Direboot Kita Buka Putih Lagi Kita Pas Disini Atau Bisa Nanti Kita Bisa Save Dengan Nama Yang Kita Inginkan Misalkan Kita Save Ini Dengan Nama Ketikan Disini Minecraft Server Kemudian Kita Save Kalau Mau Buka Tinggal Double Klik Seperti Itu Disini Kita Login As Ros Tutorial As User Yang Kalian Bikin Tadi Kita Pas Kemudian Password Yang Setelah Kita Bikin Tadi Yang Telah Kalian Bikin Tadi Klik Kanan Sudah Enter Kita Sudah Login Kemudian Kita Ketikkan Ulang Perintah Screen Kita Sudah Masuk Dan Disini Kita Tinggal Jalankan Minecraft Server Server Yang Sudah Kita Bikin Tadi Jadi Harus Dijalankan Servernya Seperti Ini Perintahnya Dan Ini 896M Ini Adalah Memori Yang Akan Saya Gunakan Jadi Tidak Akan Saya Gunakan Semua Karena Untuk Berjaga Cpu Processing Jadi Hanya Saya Gunakan Sekian Saja Dan Masih Saya Sisakan Beberapa Megabyte Dan Kita Copy Nah Untuk Autentikasi User Nanti Bisa Di Pertemuan Berikutnya Atau Bisa Kita Cek Kita Set Nanti Menggunakan Minecraft Apa Namanya Minecraft Server Oke Kita Pas Disini Seperti Ini Jangan Lupa Ini Tadi Jadi Tidak Harus Di Server 1 Giga Di 512 Mega Pun Bisa Hanya Nanti Terbatas Hanya Mampu Menampung Beberapa Pemain Saja Jadi Sini Saya Menggunakan 896 Mega Dan Nanti Bisa Bisa Juga Kita Menggunakan KVM Server Nanti Bisa Dilihat Di Website Saya Di Croserba.com Nah Setelah Itu Kita Enter 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 Oh Oh Ya Lupa Kita Harus Masuk Ke Minecraft Folder CD Minecraft Minecraft Nah Baru Kita Jalankan Maaf ya Karena Saya Juga Manusia Biasa Dan Masih Newbie Sebenarnya Oke Setelah Kita Jalankan Maka Dia Sudah Berjalan Nah Seperti Oh Ini Dia Minta Eula Kita Harus Menyetujui Eula Seperti Ini Unit To Agree To Eula In order To Run Jadi Kita Kita Ini Sudah Ada Goto Eula .txt Jadi Kita Fungsi Nano Tadi Kita Manfaatkan Disini Jadi Kita Ketik Nano Eula .txt Kita Enter Nah Ini Yang Tadinya False Kita Ketik Menjadi True Kita Rubah Menjadi True Kita Hapus Kita Ganti Dengan True Untuk Menyimpan Kita Tinggal Ketik Ctrl X Y Kemudian Enter Oke Kita Coba Jalankan Lagi Ada Dua Kesalahan Ya Gak Bapak Namanya Juga Newbie Oh Nah Seperti Ini Kemudian Kita Enter Kita Lihat Hasil Seperti Apa Apakah Kita Sukses Atau Tidak Sepertinya Kita Sudah Sukses Dan Kita Sudah Mempunyai Server Minecraft Sendiri Kita Kita Tinggal Undang Teman Kita Untuk Bermain Bersama Di Server Kita Dan Lagi Saya Ulangi Ini Masih Belum Di Jadi Jadi Semua Semua Pemain Masih Bisa Masuk Asal Mereka Mempunyai IP Kita Atau Bisa Juga Set DNS Untuk Dirubah Menjadi Domain Juga Bisa Jadi Nanti Ada Caranya Supaya Server Yang Kita Gunakan Hanya Menerima Pemain Yang Sudah Kita Berikan Otoritas Untuk Masuk Ke Server Kita Karena Saya Belum Mencoba Jadi Nanti Akan Insya Allah Saya Akan Buatkan Tutorial Sudah Selesai Kemudian Kita Tinggal Tes Kita Tinggal Tes Untuk Main Minecraft Kita Tes Hasilnya Seperti Apa Mau Ngomong Bingung Saya Salah Lagi Seharusnya Kita Klik Yang Multi Player Nah Disini Sudah Ada Minecraft Minecraft Server Karena Saya Sudah Menginstall Sebelumnya Nah Inilah Dia Server Yang Sudah Kita Buat Tadi Kita Coba Disconnect Kita Coba Delete Untuk Memastikan Apakah Itu Adalah Server Saya Atau Bukan Ad Server 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 Name Terserah Server Adres Nah Disini Saya Masih Menggunakan IP Alangkah Baiknya Kalau Kita Set DNS Kita Buat Kita Konekkan Dengan Sebuah Domain Jadi Nanti Kita Bisa Membuat Subdomain Atau Domain Utama Juga Bisa Subdomain Tapi Saya Sarankan Subdomain Saja Jadi Apakah Nanti Minecraft Server . Pro Server .com Atau Yang Lain Terserah Domain Kalian Tapi Disini Sebagai Tutorial Saya Hanya Menggunakan IP Saja Jadi Saya Pas Disini Ini Adalah IP Saya Yang Tadi Terserah Mau Di Enable Atau Di Prom Atau Disable Terserah Saya Coba Enable Dan Kita Klik Done Dan Dia Akan Nah Dia Sudah Live Sudah Online Jadi Disini Terbatas 20 Pemain Dan Disini Hanya Ada Satu Pemain Belum Ada Pemain Kita Coba Login Join Server Ini Dia Server Baru Kita Oke Oke Guys Kita Sudah Mempunyai Server Minecraft Yang Kita Buat Sendiri Dengan Deripayah Kita Sendiri Ya Kan Ini Dia Tinggal Kita Undang Teman Teman Atau Tidak Sedikit Juga Yang Menjual Server Daripada Kita Beli Lebih Baik Kita Membuat Sendiri Karena Rata-Rata Yang Mereka Jual Adalah Dengan Spek RAM 512 Dan Dimana Tempat Membeli Server Nanti Bisa Dilihat Di Roserba Dotcom Sebagai Situs Resmi Saya Situs Resmi Dari Ros Tutorial Dan Ros Game Channel Sampai Disini Dulu Tutorial Dari Saya Tentang Bagaimana Cara Membuat Server Menggunakan VPS Centos Dengan Virtualization OpenVZ Kalau Tidak Salah Itu Maklum Saya Juga Jopi Kalau Tidak Salah Namanya Itu Sudah Jadi Dan Tinggal Kita Panggil Teman Untuk Diajak Bermain Dan Sekian Dulu Tutorial Dari Saya Insya Allah Akan Kita Lanjutkan Bagaimana Cara Management Server Jadi Kita Memanfaatkan Minecraft Server Manager Seperti Tadi Saya Bilang Oke Jangan Lupa Like Dan Subscribenya Untuk Mendapatkan Video Tutorial Yang Lain Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Di Roast Tutorial Channel